Rusia mulai mengeluarkan tank armada paling jangkinya yakni T-14 kendaraan lapis baja ini dikeluarkan untuk menyelesaikan misi di Ukraina meski begitu tank tersebut belum digunakan secara langsung di Medan Perak hal tersebut disampaikan oleh seorang sumber yang enggan disebutkan namanya yang mengatakan Angkatan Bersenjata Rusia mulai menggunakan T-14 ia juga mengklaim bahwa T-14 merupakan kendaraan lapis baja tempur paling jangki di Moskow namun tank tersebut masih disembunyikan dari Medan Perak artinya tank itu belum terlibat langsung dalam operasi penyerangan langsung sementara Sputnik menjelaskan kejangkihan dari tank tempur itu tank 14 diglaim paling canggih lantaran memiliki sisi perlindungan tambahan bagian pasukan Rusia telah dilatih untuk menggunakan T-14 kemudian tank tempur itu diglaim menjadi satu-satunya tank generasi ketiga di dunia tank tersebut juga diglaim tidak ada